Pemerintah Indonesia bersama dengan Korea Selatan bakal menggelar acara Indonesia Korea Business Summit pada 14 Maret 2017, pekan depan. Dalam acara tersebut, pemerintah Republik Indonesia akan menawarkan investasi di sektor ekonomi kreatif kepada Korea Selatan. Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menggelar acara bertajuk Indonesia Korea Business Summit. Acara ini akan dihadiri lebih dari 500 peserta dari Korea Selatan sebanyak 365 peserta dan 150 peserta dari Indonesia. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, bisnis summit ini sangat penting dilaksanakan untuk menggenjot investasi Korea Selatan di Indonesia. Menurut Thomas Lembong, saat ini investasi Korea Selatan menempati tiga besar pada penanaman modal asing di dalam negeri. Pada kesempatan itu, Indonesia akan menawarkan berbagai investasi yang ada kepada Korea Selatan, khususnya pada sektor ekonomi kreatif. Selain ekonomi kreatif, pemerintah juga akan memberikan sesi khusus untuk membahas mengenai sektor industri manufaktur, energi pariwisata, serta konektivitas transportasi udara. Korea Selatan ini sangat penting juga dari sisi investasi dalam pemikiran saya, dalam pandangan saya Korea itu adalah nomor dua atau nomor tiga. Ya tentunya Singapura selalu nomor satu, tapi kan kita tahu bahwa Singapura itu pengepul financial hub yang di belakangnya banyak investor dari mancanegara. Jadi mungkin Jepang nomor satu, Korea nomor dua atau nomor tiga. Korea sangat berperan di beberapa sektor, saya kira kita sudah tahu PMA raksasa oleh POSCO, POSCO Steel di sektor baja dalam kongsinya dengan Krakatau Steel. Itu adalah salah satu PMA terbesar dalam sejarah Indonesia, juga investasi luar negeri terbesarnya POSCO di seluruh dunia. Dan tentunya yang Pak Menko Darmin sering jelaskan namanya basic industry seperti baja itu akar atau fondasi dari pohon industri. Jadi dari hulu di sektor baja, turunannya kan banyak sekali. Ke otomotif, ke elektronik, galangan kapal, bahan konstruksi dan sebagainya. Berdasarkan catatan BKPM, investasi dari Korea Selatan selama lima tahun terakhir periode 2012 hingga 2016 mencapai Rp7,5 miliar yang terdiri dari 7.607 proyek. Jumlah investasi tersebut membuat posisi investasi Korea Selatan berada pada posisi ketiga di bawah Singapura sebesar 30,4 miliar dolar Amerika.